Kabah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimussalam adalah tempat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai Qiblat kaum muslimin. Ialah tempat suci yang dijadikan salah satu simbol persatuan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Lima tahun sebelum Muhammad bin Abdullah diutus sebagai Rasul, Kabah direnovasi oleh orang Quraishi. Dan, Muhammad yang bergelar Al-Amin mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Hingga akhir zaman, bentuk Kabah akan seperti itu. Namun, ada berita dari Nabi bahwa kelak ada sosok yang menghancurkan Kabah. Siapakah ia? Dari mana asalnya? Bagaimana cara yang ditempuhnya? Dan, kapan terjadinya? Dari Abu Hurairah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim disebutkan, Kabah akan dihancurkan oleh Zusuaikatain dari Habasyah, Etiopia. Petik 2, Zusuaikatain adalah orang yang memiliki dua betis kecil. Selain itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abdullah bin Abbas, seolah-olah aku mengenalnya seperti orang berkulit hitam dan berkaki bengkok yang melepas batu Kabah satu persatu. Petik 2, selain memiliki betis yang kecil dan bengkok, Zusuaikatain digambarkan sebagai sosok yang botak. Ia menghancurkan Kabah dengan melepaskan perhiasannya dan menurunkan kiswah penutupnya, menggunakan sekop dan linggisnya. Kabah akan dirusak oleh Zusuaikatain dari Habasyah, dicopotnya perhiasan Kabah, dan dilepas kiswahnya. Lanjut Imam Ahmad sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Esh, seolah-seolah aku menyaksikan Zusuaikatain sebagai seorang yang botak lagi berkaki bengkok. Selain itu, ia menghantam Kabah dengan sekop dan linggisnya. Petik 2, lantas, kapankah hal ini terjadi? Dari haditsahi Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Said Al-Hudri, Rasulullah S.A.W. bersabda, sesungguhnya Baitullah ini akan tetap dijadikan tempat menunaikan ibadah haji dan umrah sampai setelah keluarnya yajuj dan majuj. Petik 2, kita beriman kepada Allah Ta'ala dan semua kabar yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W. Terkait detailnya, Allah Ta'ala maha mengetahui, dan tak ada dusta dalam sabda Nabi yang mulia. Tiada perkataan yang lebih benar dari firmannya, dan tak ada kabar dari manusia yang lebih jujur selain sabda Nabinya. Riwayat ini kami nukil dari Tafsir Al-Quran Al-Adim Anggitan Imam Ibnu Kasir, saat beliau menafsirkan Surat Al-Baqarah ayat 125-128. Terima kasih. Terima kasih.